Bupati Mamteng belum lama ini menyerahkan dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau DPA SKPD Tahun Anggaran 2020 berlangsung di Kobakma, Ibu Kota Mambramo Tengah, Papua. Orang nomor satu di wilayah Mambramo Tengah tersebut mengingatkan agar pejabat pada jajaran pemerintahan Kabupaten Mamteng tidak menjadikan DPA SKPD sebagai istri. Pengalaman yang terjadi di lingkungan Pemkap Mamteng, setiap penyerahan DPA, Kepala SKPD maupun Bendahara kerap kali menyembunyikannya dan tidak transparan kepada staf saat menggunakan anggaran tersebut. Setiap pekerjaan yang tertuang dalam DPA merupakan program kerja pemerintah daerah, bukan agenda penjabat tertentu sehingga isi dari dokumen pelaksanaan anggaran merupakan tanggung jawab Bupati. Kita bisa cepat supaya pelaksanaan pekerjaan itu. Contoh seperti kantor bupati. Tahun ini ada beberapa pekerjaan prioritas. Saya tanggungkan kantor bupati diresimkan kepada saya, apapun alasannya, tidak menarik. Kita sudah angkarkan, tapi mereka sampaikan umumnya kurang. Harus Rp3.900.000, bukan Rp2.500.000. Sementara Pemkap Mamteng tengah melaksanakan sejumlah program prioritas di tahun 2020, seperti pembangunan kantor bupati yang harus selesai bulan Desember mendatang. Pengadaan air bersih bagi warga Kobakma dan sekitarnya, serta realisasi sumber tenaga listrik di kawasan The Blue City atau nama lain dari Kabupaten Mambramo Tengah, turut menjadi program kerja Pemda setempat. Pemkap Mamteng juga memprioritaskan pembangunan kantor Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum, serta Gedung Honai Besar yang akan menjadi ikon daerah tersebut dengan bahan dasar dari semen. Pembangunan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mambramo Tengah di tahun 2021 juga akan dihiasi ornamen khas Pegunungan Tengah. Dari Kabupaten Mambramo Tengah, Papua, Tim Liputan, CTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!